Intro Dirabah Dirmurat merupakan salah satu aktris populer China yang segala informasi yang terkait tentang dirinya pun selalu sukses mencuri perhatian penggemar Tak hanya karena bakatnya dalam pre-acting maupun paras cantiknya Kehidupan pribadi Dirabah Dirmurat juga kerap menjadi sorotan Meski usianya sudah mendekati 30 tahun, Dirabah Dirmurat belum juga terpikir untuk menikah Tidak jarang penggemar penasaran dengan tipe pasangan yang diidamkan oleh Dirabah Dirmurat Tentang hal itu, Dirabah Dirmurat sempat membicarakannya dalam acara Verity Show by 2021 Awalnya ia bercerita tentang ibunya yang mendesak untuk segera menikah Dirabah pun langsung membeberkan tipe pasangan yang diinginkannya Sangat sederhana, tampan, tinggi, perhatian, tahu cara memasak, terkadang memberi saya sedikit kejutan Jawab Dirabah, dikutip dari Jackteamnews.com melalui GDHGG Usai menyelesaikan syuting drama terbarunya Legend of Angle Dirabah Dirmurat mengaku bahwa ibunya selalu mendesaknya untuk menikah Terlebih mengingat umurnya mendekati usia 30 tahun pada 2022 ini Bahkan sang ibu merasa takut jika tidak ada yang mau dengan putrinya Akan tetapi Dirabah Dirmurat justru memiliki jawaban yang cukup menarik Jika dicersa pertanyaan kapan menikah oleh sang ibu Dirabah menyebut ibunya merasa kecewa karena dirinya masih memilih untuk melajang Bahkan sangking kesalnya, kata Dirabah, sang ibu tidak ingin mengakui dirinya sebagai anaknya lagi Jika kamu masih belum menikah, mama tidak akan menginginkanmu, kata Dirabah Mengikuti pembicaraan ibunya, namun Dirabah justru menjawab Sang ibu dengan gaya santai Mama bagaimana mungkin, ibu mana yang tidak menginginkan Dirabah, ungkap Dirabah Sang ibu berharap putrinya untuk tidak hanya fokus bekerja sepanjang waktu Sang ibu pun mengingatkan Dirabah bahwa hidup melajangnya tidak selalu baik di mata orang lain Sementara itu, sejak sukses dengan drama You Are My Glory Dirabah kerap disip penggemar dengan aktor tampan Jang Jang Banyak yang berpendapat, Jang Jang adalah pria ideal untuk Dirabah Dirmurat Karena selain tampan dan populer, Jang Jang juga terlihat penuh perhatian Keprofesionalan Dirabah Dirmurat dalam bekerja menuai banyak kecak agung dari banyak orang Terutama saat Dirabah bertemu dengan banyak reporter dari media Sikap yang ditampilkan oleh Dirabah ini membuat para reporter nyaman dengannya Bahkan baru-baru ini Sohu memposting review dari 50 media terkait kepribadian Dirabah Dirmurat Review yang Dirabah Dirmurat dapatkan ini merupakan ulasan positif dari banyak media dan reporter Beberapa mengatakan jika Dirabah Dirmurat ini melambangkan kecantikan yang tulus Seperti dilansir dari Instagram dirabah.ins Selain itu, Dirabah selalu memperhatikan percakapannya dengan para reporter dengan baik dan serius Dia adalah tipe kecantikan yang memancarkan ketulusan Saya bisa merasakan bahwa dia memperhatikan percakapan dengan serius ujar reporter Mereka juga mengatakan jika Dirabah Dirmurat sangat serius saat sedang melakukan pekerjaannya Terlebih lagi jika Dirabah sedang bermain game bersama-sama Dirabah Dirmurat akan sangat kooperatif kepada orang yang berada di timnya Bintang cantik itu juga sangat menyukai provisinya menjadi seorang artis ternama di Tiongkok Bahkan saat Dirabah dicerca pertanyaan bermacam-macam dari para reporter Dirabah Dirmurat tak pernah terlihat mengeluh dengan banyaknya pertanyaan yang menghampirinya Reba justru dengan santai menjawab pertanyaan reporter Yang terlihat jika dirinya tidak keberatan dengan reporter yang menghampirinya Oleh karena itu, sikap keramaan Dirabah Dirmurat ini menuai kekaguman dari banyak orang Para reporter juga tidak tanggung-tanggung untuk memuji Dirabah dalam keprofesionalan yang dimiliki Reba dan tim Semua ini tidak lain karena tim Reba yang terlihat tak membatasi perilaku Reba saat sedang diwawancarai Padahal banyak reporter yang berpikir jika Dirabah Dirmurat sangat dingin Namun kenyataannya saat berbincang-bincang langsung dengan Dirabah Reporter langsung mengubahnya Menurut mereka, Dirabah justru terlihat sangat berkarisma, keren dan imut Oleh karena itu, banyak reporter yang menyarankan artis lain untuk mencontoh sikap Dirabah Yin Cheng menjadi sorotan netizen usai terekspos kamera Tengah syuting drama terbarunya beberapa hari lalu Ia menjadi bahan diskusi netizen dikarenakan penampilannya berubah drastis Dalam foto yang beredar di internet Banyak netizen mengeluhkan penampilan Yi Cheng terlihat sangat gemuk dengan kostum dramanya Terlihat aktor ganteng itu dinilai memiliki wajah yang lebih besar Dibandingkan dengan saat ia terekspos terakhir kali Pada tanggal 1 Maret, Yi Cheng menanggapi kabar tersebut melalui akun media sosialnya Yi Cheng mengatakan bahwa dia tidak tampan di mata orang yang dia sukai Juga tidak jelek di mata mereka Ia memohon kepada netizen untuk berhenti mengkritiknya terutama drama barunya Aku tahu aku tidak tampan dan aku tidak pantas mendapatkannya Tapi drama ini tidak bersalah Itu hal yang indah Aku harap kau tidak menyerah Tulisnya Yin Cheng adalah seorang penyanyi dan aktor dari Tiongkok Yang lahir di Tenjunpeng di Bautau, Mongolia Dalam Tetapi dibesarkan di Zhongshan Provinsi Guangdong Ia lulus dari Jinghai Konservasi Musik pada tahun 2006 Dengan gelar sarjana di bidang musik pop Pada tahun 2011, ia berpartisipasi dalam musikal Mamma Mia versi China Yin secara resmi memasuki dunia hiburan pada tahun 2013 Dengan perannya dalam komedi kostum Longmat Express Perannya sebagai Huan Hua dalam film komedi 2015 Goodbye My Loser menarik perhatian pemirsa Dan popularitasnya mulai melonjak Dikutip dari Oversizeidol.com Baru-baru ini aktor Linji diundang oleh media Sohu Entertainment Untuk mewancara seputar karir dan dramanya Aktor mudanan tampan yang menjadi banyak idaman kaum hawa tersebut Mengaku senang bisa syuting drama remaja lebih banyak Mengenai pemilihan drama yang akan dibintangi Linji pun digosipkan, ditolak oleh sutradara karena terlalu tampan Ketampanannya itu dikabarkan menjadi alasan bahwa karakter drama tersebut Tidak cocok diperankan olehnya Menenggapi hal ini, Linji membantah kabar tersebut Dan berkata bahwa dirinya tidak pernah ditolak main karena terlalu tampan Sepertinya saya tidak mendengar kabar karena saya terlalu tampan Bisa saja saya tidak cocok untuk peran ini Karena saya sepertinya belum mencapai level itu Ungkapnya Linji berkata Kembali bahwa rahasianya bisa bermain dalam drama sekolah ataupun kampus Adalah tetap menjadi anak remaja Ia juga mengatakan bahwa dirinya memiliki guru untuk adegan ciuman dengan lawan mainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!